Wanita sekarang gak keren ya Bimia yang gak cuman bisa nyanyi tapi juga piawai memainkan alat musik Apalagi kalau cua kan main bass, bass identik dengan laki-laki Dan ternyata disini kita sudah merangkum siapa saja musisi wanita yang jago main gitar atau bass Seperti aja Prisa, Mita the Virgin dan lain-lain Jadi siapa aja cewek-ceweknya? Here they are! Menjadi seorang gitaris atau bassis memang biasanya didominasi oleh seorang pria Namun sekarang perempuan juga tak ingin kalah dengan pria Banyak perempuan yang sudah menguasai alat musik petik ini Dan berikut 5 nama perempuan yang berhasil mencuri perhatian masyarakat dengan petikan gitar dan bassnya Prisa Adinda Arini Rianzi atau biasa dipanggil Prisa Perempuan kelahiran Jakarta pada tanggal 6 Januari 1988 ini Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Rianzi Zulizar dan Lydia Arlini Wahab Prisa pernah menjadi gitaris additional player untuk Sail on 7 untuk promo pada bulan Juni 2006 Dan menjadi featuring untuk band Z-Rock pada lagu Kau Curi Lagi pada Agustus 2007 Dan pada akhir Juli 2008, ia merilis album solo perdananya berjudul Prisa Putri dari Emi Sofiana, Kameria Happy Pramita atau lebih dikenal dengan nama Mita The Virgin Lahir di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1986 Pengalamannya di panggung ini membuat ia direkrut menjadi gitaris The Rock Indonesia Namun saat Ahmad Dhani mendengar lagu Cinta Telarang Ciptaan Mita Pada Juni 2009, Dhani berniat menekam lagu tersebut dan akhirnya merekrut Dara Maka jadilah lagu Cinta Telarang dinyanyikan oleh duo Mita dan Dara yang tergabung dalam The Virgin Perempuan kelahiran 16 Maret 1983 bernama lengkap Diana Widoera ini adalah pendiri resmi grup The Cinnamon Dodo Piawai bermain gitar dipadu dengan suara vokalnya yang berat mempunyai ciri khas tersendiri Banyak yang menilai Dodo layak jadi salah satu gitaris plus vokalis yang layak diperhitungkan Kodru Nada, Fitriana, apa biasa dipanggil Koko ini tergabung dalam grup yang kesemuanya beranggotakan perempuan, She Koko merupakan anggota paling muda dalam hal usia, juga anggota yang paling belakangan masuk pada tahun 2005 Koko mampu memberikan nuansa rock pada grup musik ini Sehingga album kedua She lebih terasa aliran rock di album keduanya ketimbang album perdananya Perempuan berdarah Minangkabau kelahiran Jakarta 20 Januari 1973, Opie Anderesta Melejit berkat lagunya yang berjudul Cuma Kayalan Opi banyak dikenal menyanyikan lagu-lagu kritik sosial Opi juga sempat berduet dengan Mayang Sari, lalu bertrio dengan Mayang Sari dan Lady Afisha membawakan lagu-lagu slow rock Namun namanya mulai dikenal sejak merilis album pertamanya berjudul Opi pada tahun 1993 yang mengeluarkan hit single Cuma Hayalan Cuma Karena Aku Perempuan dan Pasir Putih Yes itu dia tadi yang dikasih liputannya itu sebenernya hanya segelintir aja ya Beberapa orang doang, selebriti-selebriti yang mahir memainkan alat musiknya Sebenernya masih banyak lagi, ada Titi Rajo Bintang yang jago main drum Kemudian ada juga juga jago main gitar Masih ada juga wanita-wanita Indonesia yang jago main Harva, Aveline, banyak banget Oh, kutu-kutu Oh, kutu-kutu Kepak, 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 kutu Kutu-kutu Kalo kata Deva gini lagi Manasin drum Oke, oke, oke Yalah, cewek-cewek jakran yang kelihatan ini Gak berbal, gak cuma karena cantik tapi juga mereka Jangan melihat cowok gitar itu Jangan melihat cowok gitar, main drum jatuhnya lebih penting Kepak, 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 kepak...